selamat menikmati kecewa pasti ustad saya hanya bisa curhat ke Allah pada waktu itu sampai akhirnya kakak ipar saya meminta saya untuk ikut dengannya ke orang pintar katanya jujur hati kecil saya menolak ustad dan saya pun selalu menolak ketika diajak sampai saat ini saya hanya ingin mengikuti ceritanya Allah saja biar Allah yang mengaturnya saya harus bagaimana ya ustad untuk menyikapinya terima kasih atas pertanyaannya yang pertama jangan berkecil hati optimis sama Allah aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku kalau baik maka baik kejadiannya kalau buruk maka buruk jadi kalau prasangka kita optimis insya Allah saya akan dapat jodoh yang baik yang solid insya Allah dapat optimis lah terus yang kedua perbaiki kualitas selama kita punya kualitas insya Allah insya Allah selama kita punya kualitas semua hal jangankan manusia semua hal kalau punya kualitas itu dicari 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 tapi aku udah kepala empat saya bilang jangankan manusia jangan wanita itu terhormat hadirin wanita itu mulia barang-barang lain aja kalau terawat punya kualitas itu masih dicari dan harganya mahal banget mobil klasik itu kalau bener-bener punya kualitas mahal gak harganya mahal sepatu 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 klasik ada asal punya kualitas punya history itu mahal banget ya kalau itu barang wanita ini terhormat mulia kalau punya kualitas kenapa harus meragukan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan kita jodoh terus yang berikutnya kembalilah kepada Allah Allah berfirman dalam surat al-jin ayat 26 surat al-jin surat ke-72 ayat 26 alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada Allah lah yang mengetahui hal-hal yang ghaib yang tahu hal-hal yang ghaib itu Allah fala yudhhiru ala ghaibihi ahada dan Allah tidak memberikan Allah gak akan kasih tahu kepada siapapun kepada siapapun ini Allah yang berfirman Allah gak akan kasih tahu kepada siapapun lalu Allah sebutkan pengecualian satu pengecualian inilah manir tadal min rosul kecuali rosul yang Allah ridhoi itu Allah sampaikan al-jin 26-27 Allah yang tahu hal ghaib hanya Allah dan Allah gak kasih tahu kepada siapapun kecuali rosul yang Allah ridhoi maka gak ada orang yang tahu hal yang ghaib kecuali dia harus mengklaim bahwa dirinya rosul dan tidak ada rosul setelah rosulullah sallallahu alaihi wasalam itu yang perlu kita caumkan itu yang harus kita tanamkan hadirin Allah muliakan maka kembalilah kepada Allah yakinlah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasalam makanya Nabi sallallahu alaihi mengatakan dalam hadis Abu Huraira Bismillah man atakah hinan fasaddaqahu bima yakul fakat kafara bima unsila ala muhammad barang siapa mendatangi kahin orang yang mengklaim mengatakan hal yang ghaib dan dia percaya dengan ucapan orang tersebut maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Allah hadis ini dari Imam Abu Daud jadi kembali ke surat Al-Jin ayat 26 27 gak ada yang tahu hal yang ghaib walau ta'ala bisau